Amin, amin darabah, amin, aw! Astagfirullah. Tuh, nah, taruh gue, dos, dos. Sampai nanti kenapa sih, kok selalu membuntuti kami? Membuntuti? Yaudah, sekarang gini aja. Kalau mungkin panjenengan, wis, gak mau tobat, ya wis lah. Itu hak-hak panjenengan, ya silahkan lah. Silahkan, wis. Aku gak mau ganggu kamu, kamu juga gak usah ganggu aku. Siapa yang kamu, ya ma? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kamu sekarang sakti ya, dapat itu dari siapa itu? Ya, banyak-banyak. Aura kamu berbeda sekarang, berbeda seperti kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, hai kemarin. 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 wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuridati wa siri sarifi sa'iril asmai wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuridati wa siri sarifi sa'iril asmai wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat-sahabar lover GSC Dimanapun anda berada Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah SWT Amin Amin Di kesempatan malam hari ini Saya Pak Rete Ingin menyendiri Bisa dikatakan di sebuah Apa ya Mata air ataupun sumber mata air yang ada di Ujung sana sahabat-sahabat Pak Rete mau membersihkan diri Dari jasmani maupun rohani sahabat-sahabatnya Dari pikiran-pikiran ataupun hati-hati saya Yang masih mempunyai Katakanlah benci Marah Kepada Orang-orang yang Katakanlah Merendahkan saya Mencaci saya Memfitnah saya Dan lain sebagainya Maka dari itu Di kesempatan malam hari ini Saya ingin membersihkan Diri saya Di kemarin Mungkin kita katakanlah Belum rejeki Dimana Ketika saya Berusaha Apa ya Ingin menobatkan Lasmini Tapi ketika saya Tinggal untuk mengambil mobil Tanpa kamera Karena kamera bersama Mbak Jan Secara tidak langsung Saya dibuat bingung Dibuat bingung Lupa Arah kemana Saya memarkirkan mobil itu Dimana disitu ternyata Para Oknum-oknum Lasmini CS ini Ternyata sudah menyiapkan sesuatu Sahabat-sahabat Dimana saya dikeroyok Habis-habisan Tapi Alhamdulillah Saya masih dilunding Allah SWT Dan Para Oknum-dukun tersebut Banyak yang tumbang Sahabat-sahabat Kemarin hanya sempat Merekam Caceran darah Disitu Tapi ya Mungkin nasib baik Belum Menemani kami Dimana Lasmin Bisa terbebas Sahabat-sahabat Mungkin juga Saya pun juga Minta maaf kepada Panjenengan Mungkin juga Keterobohan Saya juga Sahabat-sahabat Saya begitu teroboh Langsung meninggalkan Mbah Jan Seorang diri Bersama Lasmini Sehingga mereka Disergap Tapi Yang merindukan Segera 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 selesai Segera tuntas Sahabat-sahabat Karena Sering sekali Saya sampaikan Kepada Panjenengan Mungkin di lab Saya juga Beliau ini adalah Sosok yang Begitu luar biasa Saya mengenal Saya mengenal Beliau dari Dari Nol Sampai sekarang Mempunyai Banyak Lahan Mempunyai Banyak Tanah Banyak Mobil Banyak Rumah Dimana Beliau dulu ya Dari Nol Dari orang yang Tidak Mampu Katakanlah Hanya Apa ya Memulung Tetapi Beliau Mempunyai Tekad Keras Dimana Beliau ingin Berhasil Sahabat-sahabat Alhamdulillah Apa yang Diinginkan Beliau Terwujud Disamping itu Memang Beliau juga Sangat istiqomah Jadi Apa yang Beliau inginkan Akhirnya Dikaburkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan beliau Menjadi orang Sukses Tetapi Bagi Kaum-kaum Yang Tidak suka Terhadap Beliau Nanti Kalau disebut Iri dengi Mereka Tidak Mau Dimana Seorang Gus Samsoni Yang tidak Pernah Dolim Kepada Siapapun Tetapi Panjenengan Selalu Dolim Kepada Beliau Coba Kita Intropeksi Kepada Diri Kita Sendiri Apa Yang Telah Beliau Lakukan Terhadap Panjenengan Sehingga Panjenengan Menjustice Beliau Ini Itu Panjenengan Membenci Beliau Kalau Panjenengan Apa ya Coba Panjenengan Meneng Meneng Menyendiri Di dalam Kamar Coba Panjenengan Crosscheck Salah Apa Beliau Kepada Panjenengan Sehingga Panjenengan Begitu Membenci Seorang Gus Samsuddin Beliau Tidak Pernah Dolim Kepada Sesama Tetapi Walaupun Beliau Didolimi Orang Tetapi Beliau Tetap Mengayangi Orang Itu Beliau Tetap Dermawan Kepada Sesama Jadi Janganlah Seperti Itu Walaupun Saya Di Fitnan Apa Katanya Saya Itu Dibayar Dan lain Sebagainya Itu Hak Panjenengan Menilai Saya Yang Jelas Dimana Kaki Saya Berdiri Saat Ini Saya Ikhlas Lahir Batin Saya Ingin Menyengkuyung Berusaha Membangun Nama Beliau Di Masyarakat Luas Tentunya Tetapi Fenomena Yang Terjadi Di Masyarakat Mungkin Gak Hanya Saya Mungkin Dari Panjenengan Pribadi Di Kampung Jenengan Atau Di Rumah Jenengan Bahkan Di Ranah Keluarga Ketika Panjenengan Membicarakan Sosok Gusam Sudin Pasti Itu Menimbulkan Sebuah Perdebatan Dan Pro Dan Kontra Dimana Mereka Tidak Tahu Seorang Gusam Sudin Itu Sebenarnya Seperti Apa Makanya Bepatah Dulu Ada Yang Bilang Tak Kenal Mangkanya Tak Sayang Maka Dari Itu Kenallah Kenallah Dia Beliau Jangan Bisa Jangan Hanya Di Sebuah Tontonan Yang Beliau Tayangkan Datanglah Ke Pondok Ngobrol Sama Beliau Ikuti Perjalanan Beliau Nanti 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 Benar 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 Bisa Mengerti Sosok Gusam Sudin Seperti Apa Tapi Di balik Semua Itu Dulu Pun Saya Orang Yang Sangat Vokal Orang Yang Sangat Vokal Mempromotori Membenci Beliau Entah Itu Di Media Sosial Maupun Di Dunia Nyata Karena Saya Belum Mengenal Sosok Beliau Sepenuhnya Sehingga Saya Langsung Menjustice Bahwa Beliau Ini Salah Ternyata Apa Apa Yang Saya Tuduhkan Terhadap Beliau Ini Semua Itu Di Luar Fakta Yang Ada Di Luar Kenyataan Yang Ada Salah Ternyata Makanya Saya Selalu Mengajak Pancar Mari Kita Doakan Beliau Dan Dan Katakanlah Seperti Ghusam Sudin Hari Ini Memegang Bara Api Yang Panas Tentunya Orang Orang Yang Di Sekeliling Pun Pasti Akan Terkena Terkena Hujatan Cagian Fitnah Dan Lain Sebagainya Saya Sendiripun Merasakan Dimana Saya Dikucilkan Ya Nggak Dianggap Dianatirikan Tanpa Saya Tahu Salah Saya Hanya Karena Saya Bersama Beliau Hanya Saya Sering Main Ke Rumah Beliau Bersama Keluarga Beliau Tapi Disitu Saya Dikucilkan Tapi Bagi Saya Tidak Masalah Selama Apa Yang Saya Lakukan Tidak Menyusahkan Panjenengan Tentunya Tetap Akan Saya Lakukan Terlepas Dari Penilaian Panjenengan Ya Semoga Kersau Karena Hidup Dan Mati Saya Bukan Panjenengan Susah Dan Jeneng Saya Warak Lu Aku Aku Enggak Melu Ngerasak Ya Tidak Jendeng Yang Dilek Kondok Ini Maksudnya Saya Sampai Detik Ini Juga Masih Belajar Belajar Menjadi Orang Yang Sabar Ibarat Tidak 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 Walaupun Tidak 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 Menengah Ya Walaupun Orang Enggan Untuk Tidak Mergo Ambulnya Raina Tapi Dari Seorang Tidak Belajar Ikhlas Tidak Tidak Belajar Ikhlas Tidak 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 Sabar Sabar Yang Jelas Buat Panjenengan Semuanya Yang Sekarang Sedang Kesulitan Ataupun Sedang Menerima Sakit Jangan Lupa Kita Selalu Istiqomah Selalu Istiqomah Kepada Yang Kuasa Jangan Lupa Kita Kirimkan Doa Kepada Leluhur Ya Mungkin Kalau Orang Tua Kita Sudah Tidak Ada Jangan Lupa Kita Selalu Mendoakan Beliau Karena Ketika Orang Ketika Sudah Meninggal Hanya Doa Yang Bisa Membantu Saya Dan Juga Tak Lupa Saya Mengingatkan Kepada Panjenengan Marilah Kita Nguri Budoyo Di Setiap Desa Pasti Ada Yang Namanya Punden Yang Namanya Dayangan Jangan Lupa Kita Kirim Doa Disitu Kita Mengirimkan Doa Kepada Beliau Yang Sudah Bapet Alas Belababat Di kampung Kita Yang Sudah Menamakan Desa Kita Makanya Di Desa Pasti Ada Yang Namanya Bersi Desa Kita Ngirim Ke Makam Danyangan Makam Leluhur Yang Ada Di Desa Jadi Itu Bentuk Terima kasih Mas Agus Kepada Leluhur Kita Yang Sudah Berjuang Mendidikan Di Suatu Desa Karena Kalau Dari Saya Berbibadi Terserah Nanti Penelian Panjen Ketika Kita Baik Kita Sering Kemakam Leluhur Kita Walaupun Kita Di rumah Kita Kirim Doa Walaupun Afateka Mereka Itu Sangat Senang Dan Itu Nanti Mereka Juga Menjaga Kita Juga Karena Di Dalam Ilmu Apa Sanret Sanret Itu Barang Goib Dan Di Dalam Desa Itu Ada Barang Goib Jadi Barang Goib Seperti Sanret Ketika Masuk Kedalam Desa Itu Permisi Ijin Dayangan Kalau Kita Bagus Dengan Dayangan Pasti Enggak Mengizinkan Seperti Itu Menurut Penilaian Saya Menurut Pawasan Saya Tidak Balik Sampaian Dewi Tidak Usah Didebat Kan Nunggu Jadi Semoga Kita Dulu Awai Dewi Apa Sintemun Pak At Bener Seperti Itu Jadi Kita Menuju Ke Aliran Sungai Nanti Disana Saya Juga Mau Mandi Dan Juga Riyata Putri Rakatan Disana Dan Juga Saya Selalu Mengingatkan Kepada Panjenengan Yang Mungkin Panjenengan Ingin Media-media Dari Pondok Nuswantoro Monggo Seperti Surban Yang Saya Pakai Ini Monggo Ini Kalau Di Hutan Itu Sama Apa Ya Guys Atau Di Gua Itu Waktu Solat Itu Diletakkan Di Depannya Sini Jadi Buat Gini Guys Kita Salat Itu Di Depan Ini Gileme Dan Juga Buat Panjenengan Mau Minat Dengan Madu Asma Aluha Ataupun Madu Yang Biasa Monggo Silahkan Pintu Pondok Nuswantoro Terbuka Bagi Siapa Yang Mungkin Datang Dan Minat Dengan Sarana Ataupun Media-media Yang Ada Di Pondok Seperti Madu Kunir Kuning Kunir Putih Ataupun Garam Itu Monggo Sahabat Sahabat Panjenengan Bisa hubungi Nomor Di bawah Ini Kalau Mungkin Rumahnya Jauh Kalau Rumahnya Dekat Mungkin Bisa Datang Sekalian Silah Turahmi Jadi Disini Saya Jelaskan Juga Mungkin Ketika Apa Di Media Sosial Ataupun Di Pondok Ada Orang Yang Datang Itu Orang Yang Silah Turahmi Jadi Saya Jelaskan Sekali Lagi Di Dalam Tidak Ada Kegiatan Kegiatan Pengobatan Dan Lain Sebagainya Itu Tidak Ada Terkejuali Orang Jamaah Maksud Apa Jamaah Harap Dilarang Seperti Itu Sahabat Sahabat Nih 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 Api Jangan Lupa Juga Mampir Di Channel Pak Rete Channel Sengecek 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 Dan Kemarin Pak Rete Sempat Emosi Waktu Di Life Rete Mohon Maaf Rete Tidak Nyinggung Siapa Sapa Karena Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Saya Sampaikan Disini Sehingga Saya Waktu Life Emosi Sahabat Caman Bismillahirrahmanirrahim Ya Mas Agus Menjauh ini Mas Agus Ya Kita Bikin video Terangkatan Siapa Ngerti Payu Dari Hasilnya Youtube Kena Dengan Kuyung Umi Kalau Ngendang Abah Ya Bisa Gawak Panganan Genggup Pena Anak Anak Ini Sampai Enak Ya Mas Agus Sampai Sampai Tidak Dilek Like Enak Tombol Love Di Tap Tap Itu Bisa Menambah Menambah Royalty Sahabat Sahabat Cuma Kalau Untuk Pengajian Cik Gung Isok Demudah Masalah Apa Cepat Terselesaikan Kita Kita Mengadakan Pengajian Akbar Amin 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 Astagfirullahal Bisa Tidak Tidak Namun Tidak 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 panjenengan wis gak mau tobat yowes lah itu hak-hak-hak panjenengan yusilahkan lah awas ada kalajengking itu lihat wah ini silumanmu ya lihat awas belakang daripada tak ambil itu itu lihat gak kamu tuh tuh lo bawa tongkat tuh bunuh itu apa lo temanmu tuh lihat gak lo mata lo tuh awas ke injek lo mati astobrolat gak mau disitu ada kalajengking guys kentup malah bosok malahan kenapa lo ada kalajengking diam bukankah itu temen-temen lo ah kenapa mata lo trilang-trilin juga takut lo cuma kalau jengking udah kalau memang kalian gak mau tobat yowes silahkan itu jalan-jalan panjenengan kita juga gak mau terlalu menyusahkan lah terlalu bikin apa kamu mau tobat yowong kok gak mau tobat yow terselah ya jelas kami hanya ingin menyelamatkan panjenengan menjauhkan panjenengan dari siksa api neraka kamu aku siksa dulu itu tuh yaudahlah lo memang sampean gak gelom tuh pak yowes saya karepmu yowes gak usah ngurusi kegiatan-kegiatan kami yowes silahkan urusan-urusanmu sendiri wes penah aku gak mau ikut campur gak mau susah-susah silahkan wes ya gak usah aku gak mau ganggu kamu kamu gak usah ganggu aku siapa yang ganggu ya ma silahkan jalani hidupmu karena hidup itu di dunia itu gini guys ya hidup itu di dunia itu warna-warni ya ada yang hitam ada yang putih ada yang merah ada yang hijau tidak bisa kita memaksa orang untuk menjadi putih semua karena itu sudah takdir dari Allah semua karena waktunya seperti bener gak 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 tak jelas nih seperti bangunan yang ada di rumah sahabat-sahabat ketika kita membangun sebuah rumah itu gak bisa kita hanya memerlukan sebuah semen ya ini adalah warna-warna dunia jadi bisa ben-bening bukan saya yang menyerah sahabat-sahabat tapi kadang-kadang aku saya juga bosan setiap hari ketemu mereka aja bosan selama kamu belum mati kamu akan ketemu kita kalau aku mati apa ketika saya sudah mati jendengan mau sadar tanya saya kalau memang nyawa saya berharga ya habis jendengan membunuhku aku mati jendengan sadar gak masalah ikhlas saya kalau memang itu yang kamu inginkan kalau kamu memang ingin mematikan cahaya saya silahkan kalau kamu mampu maka kamu meremehkan kita mak bukan aku meremehkan kamu terus kamu tuh lho kamu ingin membunuhku terus anak istriku nanti gimana siapa yang akan menafkahi mereka gak urus lah iya ibarat kamu punya keluarga punya keluarga kamu ingin dimatikan kamu jangan suka mematikan cahaya orang goblok yang goblok ya apa kamu yang goblok astagfirullah ahahahahaha apa yang masih gue tinggal ya ibarat ibarat asla asla Wah kamu sekarang sakti ya? Dapat itu dari siapa itu? Ah banyak tanya! Aura kamu berbeda sekarang. Berbeda seperti kemarin. Lebih dasyat. Tapi saya nggak akan mundur. Aku ya mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Ayo, Maju! Aku nggak bisa ya, Rokoi. Aku merumong rumpang saya di Iblis. Terus ada adik-adikku nggak digunuh. Aku kemelelet. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. 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 aku buru kamu mati kamu deh haa 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 cari ilmunya mak iii iii terus terus ah 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 Ayo, mak. Bersambal, Mati, gamudai. Jukai pohon. Sereta. Allah. Allah, ayam ke mad. percayaan Eh kita pulang aja mas Mas mas